Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak kelas 8 Kalau beberapa pertemuan yang kemarin Kita sudah membahas tentang Apa itu simple present tense Kemudian present continuous tense Yang kemarin simple present tense itu sudah Saya jelaskan di kelas bahwa simple present tense itu digunakan untuk Membuat kalimat-kalimat yang Menyatakan sebuah kejadian yang Sehari-hari kita lakukan Atau menjadi kegiatan yang rutinitas dilakukan Dengan rumus subject ditambah verb 1 Yang verb 1 nya ada s atau es nya Jika subject nya isi it dan objek Saya rasa kalian masih ingat itu Kemudian ada subject ditambah to be 1 Ditambah noun kata benda Kenapa ini berbeda dengan yang ini Ingat kemarin saya jelaskan bahwa To be itu digunakan dalam sebuah kalimat Jika dalam kalimat tidak ada verb nya Jadi rumus kedua ini baru berlaku Jika kalian mau buat kalimat yang tanpa kata kerja Kalau yang rumus pertama itu membuat kalimat yang menggunakan kata kerja Itu kemarin sudah Saya rasa kalau kalian lupa bisa lihat di catatannya kemarin Yang kedua juga sudah saya jelaskan tentang present continuous tense Kalau di simple present tense kemarin Menyatakan sebuah kejadian yang sering kita lakukan Kalau di present continuous tense malah menyatakan sebuah kejadian yang saat ini sedang kita lakukan Sekali lagi kalian pasti masih ingat itu Subject ditambah to be 1 verb ink dan objek Itu rumusnya Nah kali ini yang ingin saya jelaskan adalah tentang simple past tense Simple past tense menggunakan rumus subject ditambah verb 2 ditambah objek Kapan ini digunakan simple past tense itu digunakan untuk menyatakan kejadian-kejadian yang sudah terjadi Artinya kejadian itu di belakang kita Kapan di belakang kita bisa 1 hari yang lalu Bisa 1 tahun yang lalu Bisa 1 bulan yang lalu Bahkan 1 jam yang lalu pun itu bisa juga dikatakan dengan simple past tense Karena kejadian itu sudah kejadian yang terjadi Subject ditambah verb 2 ditambah objek Sama halnya dengan simple present tense Yang menggunakan 2 rumus Dalam simple past tense juga menggunakan 2 rumus Rumus yang kedua subject ditambah to be 2 ditambah non ditambah adjektif Atau sama halnya dengan simple present tense tadi Jadi rumus yang pertama ini digunakan jika menggunakan kata kerja Rumus yang kedua digunakan jika tanpa kata kerja Kita buat contohnya sekarang Rumus yang pertama contohnya misalnya Disambles Kita pakai rumus yang pertama dulu Yang menggunakan kata kerja Saya makan nasi goreng tadi pagi Maka yang menggunakan rumusnya adalah saya Yang biasanya menggunakan it sebagai bentuk pertama Maka kali ini tidak boleh pakai bentuk pertama Kita harus pakai bentuk kedua Bentuk kedua dari eat yaitu Eat Nah menggunakannya bentuk kedua I eat fried rice Saya makan nasi goreng tadi pagi This morning Mungkin ada yang bertanya Kenapa harus pakai fog 2 Lagi-lagi Ingat simple past tense digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi Karena kejadiannya this morning Pagi ini Sekarang sudah siang Maka kejadian ini digolongkan menjadi kejadian yang sudah terjadi Kalau sudah terjadi Menggunakan bentuk kedua Ini fog 2 nya Begitu Saya rasa saya paham Berikutnya kita coba Yang rumus yang kedua Rumus yang kedua dinyatakan Untuk menyatakan Kalimat yang tanpa kata kerja Kalimat tanpa kata kerja Misalnya Mr. Burhan Mr. Burhan Seorang dokter Setahun yang lalu Mr. Burhan Seorang dokter Karena seorang dokter itu bukan kata kerja Maka kita butuh To be 2 To be 2 yang kita gunakan Mr. Burhan Was Adapter Last year Tahun lalu Nah sekali lagi Karena ini was Was itu apa pak Was itu To be 2 Kalau kemarin kalian sudah kenal To be 1 To be 1 itu yang kemarin Nih To be 1 Is M A Nah sekarang ada to be 2 To be 2 itu ada Was Dan Were Nah ini to be 2 Kapan digunakan? Karena ini menggunakan Simple pastime Sekali lagi Maka To be ini To be was Dan were ini Digunakan Jika kalimat itu Merupakan Menyatakan Kejadian yang Terjadi Atau yang sudah terjadi Masa lampau Disini pakai was Kenapa ini pakai was Karena ini Kesejaan masalah Tau Tau dari mana Ada keterangan waktunya Last year Ada keterangan waktu Tahun lalu Tahun lalu kan sudah terjadi Makanya Menggunakan To be 2 Sekarang apa bedanya Was dengan were Nah kalau was Itu untuk Subjek yang tunggal Untuk subjek satu saja Sedangkan were Itu untuk subjek yang banyak Karena ini Mr. Burhan Satu orang saja Maka pakai nya was Jika nanti subjeknya itu Lebih dari 2 orang Lebih dari 1 orang Misalnya ini Mr. Burhan And Mr. Andy Nah 2 orang kan Maka disini Tidak boleh lagi pakai was Tapi pakai nya were Nah begini Nah ini bedanya Mr. Burhan was a doctor last year Kita buat Mr. Burhan And Mr. Andy Were Neighbor Were a neighbor Apa itu neighbor? Neighbor itu Tetangga Nah Mr. Burhan And Mr. Andy Adalah Tetangga Last year Tahun lalu Mungkin Mr. Burhan Sekarang sudah pindah Jadi mereka sudah bukan lagi tangga Makanya disini pakai were Pak kok gak pakai are Nah ayo Kenapa gak pakai are Karena ini adalah simple past tense Simple past tense Menggunakan To be nya To be 2 Was and were Tahu dari mana ini simple past tense Kejadian masa lampau Ada keterangan waktunya disini Nah ini ada last year Gitu ya Sekarang kita ngomong lagi Tentang verb Nah verb 2 Verb 2 itu Ada yang namanya Regular and irregular verb Jadi begini Regular Regular And irregular Irregular Nah begini Regular dan irregular Itu bedanya Kalau regular verb Merubah dari bentuk pertama Ke bentuk kedua Itu tinggal menambahkan Ide saja Bentuk Work Kalau verb 1 nya Verb 2 nya Tinggal menambahkan Ide di belakangnya Worker Nah ini verb 2 nya Sedangkan kalau irregular Irregular itu berubah Irregular itu tidak beraturan Jadi mungkin kalian masih ingat Di kelas 7 Memelastri sering membuat Hafalan nih Irregular Contoh misalkan Write Write menjadi Wrote Verb 2 nya Verb 3 nya Written Verb 2 yang root ini Yang lagi kita bahas Yang lagi kita gunakan Untuk simple past tense Jadi mundur lagi ingatan kalian Ke kelas 7 kemarin Ketika kalian disuruh menghafalkan Sama memelastri Tentang verb 1 Verb 2 Verb 3 Yang kita gunakan adalah Yang verb 2 nya Misalnya tadi Saya baca tadi ya Write menjadi Good Nah Ada tadi di bawah sini It Menjadi E Kok bisa seperti itu Ya namanya irregular Tidak beraturan Terus bagaimana kita bisa tahu Itu irregular atau regular Kalian nama Kan menghafalkan irregular Kata-kata yang tidak ada di Irregular Itu berarti Kata itu adalah Kata regular Tinggal menambahkan Edi Gitu ya Setelah ini Di bawah video ini Nanti Akan ada Soal-soal tentang Simple past tense Silahkan dijawab Semoga Berhasil Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh